Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat bertemu kembali di channel saya ini Glek Wahyudi pada kesempatan kali ini saya akan mereview ini jeruk dekopon yang saya tanam di banterbek eh di dalam pot ya ini ukuran 35 kecil nih kecil maksudnya kecil potnya cukuran 35 saja ini berbandingan ini batang bawahnya seperti ini satu jari lebih sedikit ya ini jari saya termasuk besar ini ini hasil opulasinya sambungannya di sini kemudian ini media tanam seperti biasa eh kohe kambing saya topping kemudian untuk pupuk pembuahan seperti biasa juga NPK 1616 sendok 4 sendok di 4 tempat seperti ini di video-video saya sebelumnya juga sudah saya berikan petunjuknya dan ini hasilnya ini ada empat buah yang besar ya nih ada empat buah ini yang besar yang paling menyenangkan lagi selain enak dipandang mata seperti ini ya di dalam pot seperti ini ini potnya ini batangnya sampai ke atas ini seperti ini dan ini adalah bunga apa buahnya lumayan bagus menurut saya karena ini teksturnya dari kulit juga sudah kelihatan matang nah ini nanti akan saya petek ya ini udah matang sempurna seperti ini udah kuning udah kuning ke ini tumpuk bunga lagi dan ini cukup lumayan banyak juga nih dalam satu pohon ini ini juga bunga Hai sehingga eh untuk jenis jeruk dekopon ini sebetulnya gampang sekali di tanam dibuahkan ya ini di pot yang lainnya hal ini nih kurang Hai kurang apa kurang besar karena ini terlalu rimbun ini ketika me melihara buahnya jadi ini sebetulnya buahnya banyak dulu ya ini tinggal berapa ini sekitar 6 6 7 8 9 9 buah tapi enggak mampu ini kelihatannya Bu apa batangnya Hai untuk membesarkan kalau yang mampu membesarkan seperti ini ya contohnya dalam satu pohon ada empat buah ini seperti ini Hai ya lumayan bagus ya ini asli ini nah ini asli bukan-bukan ikatannya nah ini asli dan Hai kapal gantilannya disini itu kuat untuk jenuh dekopon enggak gampang rontok sebetulnya nih jadi buat Hai enggak pasalah ya ini saya kasih ajar ini udah doyongnya ndak 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 apa ndak ndak kuat untuk menyanggah jadi tetap miring nih kondisi tajirnya ya seperti ini reviewnya seperti ini jadi sekali lagi untuk menanam jenis jeruk seperti ini cerus jeruk dekopon seperti ini menurut saya mudah Hai yang pertama yang perlu dipersiapkan tanah campur dengan Hai pupuk kohi ya kohi kotoran ayam atau kotoran hewan yang lain juga bisa kemudian takarannya satu banding satu kalau ada dicampur dengan kompos juga bagus kemudian kalau sudah batang agak tua maksudnya batang agak tua itu udah seperti ini maksudnya ada membentuk kayu ya seperti kayu seperti ini kalau ini kan batang muda seperti ini kan muda masih hijau kalau yang tua itu sudah ada 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 keraknya nah nanti untuk pembuahannya itu tinggal mode metode stres air kalau saya menggunakan metode stres air yaitu dengan cara media ini media ini tidak disiram memakai air ya jadi dibiarkan sampai agak kering jadi daun ini daun jeruknya ini agak layu kalau kelihatan layu kemudian kalau sudah agak layu ini media sudah kering dikocor di pupuk juga di pupuk dengan NPK 1616 kalau saya cukup pakai yang ponuska subsidi itu yang murah ya saya kasih di tempat pinggir sini 4 tempat 1 2 3 4 seperti ini 1 sendok 1 sendok saja kemudian setelah itu dikocor sampai jenuh sampai minimal ya tiga hari atau satu minggu kocor terus setiap pagi ataupun sore monggo ini biar kalau nanti sudah seperti itu insya Allah ini ini apa daun ini akan kembali segar kemudian akan membawa pucuk pucuk seperti ini kemudian pucuk ini akan membawa bunga seperti ini ini bunga jadi kalau ini kalau masih berbuah seperti ini ini saya kira metode pembuahannya hampir sama juga cuma kalau ini kalau dibiarkan sampai layu ya mestinya ininya enggak kuat cuma ini karena mungkin musim bunga aja jadi ini walaupun masih ada apa buahnya seperti ini ini juga tetap berbunga lagi itu aja yang mungkin menjadi di eh apa istilahnya ha cara saya ataupun eh metode saya dalam menanam jeruk dekopan jenis seperti ini ya ini cirinya yang paling paling ketara adalah pendol ini ya ini pendol ini kemudian teksturnya agak kasar seperti ini ini kulitnya agak tebal ya kalau seperti ini teksturnya seperti ini kulitnya agak tebal kalau yang alus seperti ini tipis tapi ini kurang enak kalau yang alus seperti ini ini kan juga alus kurang-kurang bagus rasanya juga mantap yang model seperti ini yang jelas ada pendolannya besar seperti ini rasanya lebih nyus lebih segar lebih eh apa ya lebih enak kalau menurut saya ya ini pendol seperti ini itu aja terima kasih muka-muka menjadi motivasi bagi anda semua untuk ikut menanam jenis jeruk dekopan seperti ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih